Oke, balik lagi bersama Vindicator Gaming ya guys ya Nah, disini gue bakal berbagi ya Kita bakal, ini ya, nge-review season pass ya guys ya Nah, disini di server Eternal Soul masih season pass 1 Tapi kalau di Immortal Soul itu udah nyampe season pass 8 ya guys ya Nah, ini untuk season pass 1 kalian udah pada tau lah pasti ya Untuk rewardnya itu si Yoruichi ya Yoruichi SSR Nah, untuk ini season pass keduanya ini gue langsung kasih tau aja ya Season pass, season keduanya ini rewardnya Ryuken ya guys ya Ini gak bakal gue bahas untuk skill-skillnya karena udah di-translate ke bahasa Indonesia ya guys ya Pokoknya season satunya itu Yoruichi, untuk season keduanya Ryuken ya guys ya Oke, untuk season 3-nya gue langsung ngebahas aja Tapi sebelum itu, kalian boleh nge-add gue dulu nih di server 20 ya Mr. Vindicator, gue ada di divisi Ashir ya guys ya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk info-info menarik lainnya ya guys ya Oke, langsung aja kita ke season pass season 3 ya Oke guys, untuk season 3-nya ini ada Neliel ya Neliel versi udah gedenya ya Nah, disini untuk speciality-nya dia itu tank, HP recover, dan strikeback ya Untuk tail-nya dia menambahkan healing yang diterima ke alis teman-teman kita itu sebanyak 2,4% ya guys ya Nah, untuk skill 1-nya itu dia bisa stun ya guys ya Ini kalian bisa pause videonya aja, gue karena gak bakal ngebawain skill secara lengkap ya Disini gue bawain cuma garis besarnya aja ya Untuk skill 1-nya itu dia bisa stun ya guys ya Bisa stun, nah untuk skill ultinya ini dia cuma ini ya Memberikan damage ke satu musuh ya guys ya Terus bisa dapet shield ke alis yang ini ya Ke HP yang terendah sama bisa ngeheal Nah, untuk pasifnya sendiri dia bisa reflect kayak si Tessai guys Oke, sekarang kita lanjut ke season pas, season 4 ya Oke guys, nah ini untuk season pas, season 4 ya Disini ada Kukapku Shiba ya Itu dari klan Shiba, klan bangsawan juga Nah, disini untuk speciality-nya dia weekend sama shield ya Nah, untuk talent-nya itu di arena dan di kenpachi kontes Crit chance dan crit resistance untuk semua karakter bertambah sebesar 2% ya guys ya Nah, untuk skill 1-nya itu dia bisa stun ya Sama kayak tadi tuh si Neliel bisa stun Nah, untuk ultinya ini Dia ini ya Mengurangi attack target ya Nah, disini kalian bisa pause aja Kalau misalnya mau baca sendiri ya Nah, ini secara garis besarnya aja gue kasih tau ya Nah, untuk pasifnya sendiri Saat si Kukaku diserang Dia ada 50% kemungkinan buat dapet shield ya guys ya Jadi ini cocok banget nih buat ditaruh di depan ya Untuk defensive ya Ya, tergantung kalian aja sih Menurut kalian cocok nggak nih Masuk ke Ini karakter Masuk ke Apa namanya Season pass cocok nggak ya Nah, untuk warsoalnya sendiri dia Azur dragon ya Atau naga ya guys ya Oke, untuk season pass 4 Kukaku Kita lanjut ke season pass 5 ya Oke guys, lanjut Untuk season pass 5-nya Siapa sih yang nggak kenal si Nano Ise ya Si wakil kaptennya Kyoraku ini guys ya Nah, disini Untuk speciality-nya itu Dia damage sama low HP support guys Nah, untuk talentnya sendiri Di arena dan di canvas contest Defense sama HP Semua karakter teman-teman kita ini Bertambah sebesar 5% ya guys ya Nah, untuk skill satunya itu Dia memberikan damage ke satu musuh ya guys ya Plus tambahan damage ya 30% untuk target HP yang Mempunyai HP di bawah 65% ya Nah, untuk ultinya ini Dia Bakudo 62 ya Ini sama kayak Hampir sama nih Memberikan tambahan damage juga Sebesar 30% Sama saat si Nano ini Attack single target Dia bakal recover 300 rage ya Atau murkanya ya guys ya Nah, untuk passive-nya ini Damage rate bertambah ya Setiap roundnya ya Maximum 5 stack ya Oke, kita lanjut aja ke ini Ke season pass 6 ya Oke guys, kita lanjut di season pass ke-6 ya Nah, disini untuk season pass ke-6 ini Kita ada Biakuya Boy ya Tepatnya ini Dia dulu pernah bermain-main Atau menjadi muridnya si Yoruchi ya guys ya Pas dulu masih kecilnya ya Ini dia Si Biakuya ini Nah, untuk speciality-nya ini Dia support dan critical hit ya Untuk talentnya sendiri Di seri T challenge Attack, defense, HP semua karakter Meningkat sebesar Itu 1,5% ya Untuk talentnya ya Kita lanjut ke skill 1 aja Disini skill 1-nya Bisa memberikan stun ya Bisa memberikan stun guys Nah, untuk ultinya ini Dia memberikan damage ke kolom depan musuh ya Ke kolom depan musuh nih Terus bisa menambahkan crit chance Atau ini ya Sebesar 15% ya Crit chance Dan kalau ultinya ini Kritikal Si Biakuya ini bakal nge-recover 200 murka ya guys Murka atau rage ya Nah, untuk si pasifnya ini Angry Heart Si Biakuya ini Bertambah ya crit chance-nya ini Untuk Biakuya sendiri ya Dan every time a character live field Maksudnya itu mati ya Biakuya crit chance Bakal bertambah ya Sebesar 6% Itu maksimum Sampai 5 stack ya Nah Terus Whenever Biakuya lens a critical hit Kapanpun si Biakuya critical Dia bakal menambahkan Hot-blooded For 2 round ya Untuk 2 round ya Maksimal 3 stack Apa sih Hot-blooded itu Nah, ini The character mood spread To all alias ya Increasing di Crit Damage ya Berarti menambahkan Crit Damage ke semua alias Guys Sebesar 15% ya Dan Mengurangi Damage Atau Reduction Rate ya Sebesar 5% ya guys ya Oke, ini Menurut kalian gimana nih Mantep gak nih Untuk warsoalnya Dia Tiger ya guys ya Si Biakuya ini ya Oke, kita lanjut aja Oke Kita udah nyampe di season 7 nih guys Nah, season 7 ini Kita ada Lisa Kimono ya Ada Lisa Yadomaru ya guys ya Nah, disini Speciality-nya itu Support Atau Dispel ya Support dan Dispel Nah, untuk Telling-nya sendiri Di Arena dan Kenpachi Contest HP semua karakter Menambah Sebesar 3% ya guys ya Untuk Warsoalnya sendiri Dia ini Elang ya Vermillion ya Oke, kita langsung Masuk ke Skill 1-nya aja ya Untuk skill 1-nya ini Dia bakal ngasih 10% attack Ke Attack Team kita Yang mempunyai Attack Lebih tinggi ya Dan memberikan 200 Rage ya guys ya Oke guys Untuk ultinya ini Dia memberikan damage Ke semua musuh ya Dan Memberikan Buff Falling Petal ya Untuk 2 Ronde ya Falling Petal apa bang? Nah, ini Decrease Healing Receive ya Dan mengurangi Ini ya Healing yang diterima Sebesar 25% Dan Damage Reduction Berkurang ya Sebesar 10% ya guys ya Untuk ultinya Oke, untuk Pasifnya ini Lumayan bagus nih guys ya Nah, ini Menambahkan Damage Reduction Rate Ke Ini ya Barisan Depan Sama barisan belakang Tim kita ya Dan Kapanpun Tim kita Menggunakan Basic Attack Atau Skill ya Lisa Yadomaru Bakal Nge-regen HP Sebesar 4% Dari total HP-nya Si Lisa ya guys ya Jadi Pastinya OP nih guys nih Mantap ya Untuk skill-skillnya Si Lisa ya guys ya Oke, kita Lanjut aja Ke Next Battle Pass ya Oke guys Oke guys Ini season 4 Setrakir ya Maksudnya yang Berjalan saat ini ya Kita ada Renji guys Renji Ini versinya Tank ya Atau defense ya guys ya Disini Speciality-nya itu Control dan HP Regain on hit ya Nah, untuk Talent-nya si Renji ini Dia di arena Sama di Can Punch Contest Bakal ngereduksi Damage Untuk semua karakter ya Tim kita ya Sebesar 3% ya guys ya Nah, lanjut kita Ke skill 1-nya guys Nah, disini Dia memberikan Damage ke Satu musuh ya Terus memberikan Tambahan damage Sebesar 8% Dari total HP-nya Si Renji Tapi tidak Melebihi 160% Dari attack-nya Si Renji guys Dan Dia bakal Dispel ya Atau Menghapus Semua buff Yang ada di Musuh ya guys ya Kayak Misalnya Ada shield Nah, terus Kita pake si Renji Ini Nanti shield-nya Bakal hilang guys Pokoknya kayak Skill-nya si ini ya Ya, ciru ya Oke, lanjut Kita ke ultinya guys Oke guys Untuk ultinya ini Dia si Renji Ini memberikan Damage ke Semua musuh ya Dan Mendapatkan 20% Kemungkinan Untuk tahun Musuh Selama 1 ronde Terus juga Dia mereduksi Crit chance-nya musuh Ini semua musuh Sebesar 10% Selama 2 ronde Ya guys ya Pokoknya Mantep nih Jadi tank-nya juga Mantep nih Kayaknya nih Disini juga Banyak nih Kalau kalian mau Lihat Tinggal di Pause aja ya Nah, untuk Pasifnya Kita langsung ke Pasifnya aja Setiap si Renji ini Nyerang Dia bakal Nambahin Nambahin defense Gue mau ngambil Ini gue mau ngambil Nih si Renji Guys ya Oke Untuk warselnya Ini dia Ini ya Tiger ya Atau macan Guys Oke guys Biarin Kalian gak Lupa ya Ini gue bakal Ngasih tau lagi ya Dari season 1 Sampai season 8 Ada siapa aja sih Karakternya yang bakal Release ya Oke Di season 1 Ada Yorowichi Guys Kalian pasti udah pada tau ya Yorowichi Dan di season 2 Ada Ryuken guys Ryuken ini udah rilis Di list box ya Nanti tinggal rilis Di pas season kedua ya Season 3 Ada Neliel versi gede guys Season 4 Ada Kuka Kusiba Dan season 5 Ada Nanao Chan guys Ini wakil kaptennya Si Kyoraku guys Di season 6 Ada Byakuya Boy Atau Byakuya Pas masih kecil Di season 7 Ada Lisa Yadomaru ya Versi kimononya guys Dan di season 8 Ada si Renji Renji versi Bawa payung guys Ini tebel nih Si Renji ini Ya Sampai jumpa